Oke guys, video kali ini kita akan membahas tentang cara memaksimalkan penjualan di Shopee dengan voucher ikuti toko. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan dulu poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Poin yang pertama adalah pentingkah followers toko di Shopee itu. Terus di poin yang kedua, kita akan membahas tentang keuntungan jika mengaktifkan fitur voucher ikuti toko. Terus di poin yang selanjutnya, saya akan jelaskan cara mengaktifkan voucher ikuti toko. Dan di poin yang keempat, saya akan jelaskan secara detail syarat bagi pembeli untuk bisa mendapatkan voucher ikuti toko yang kita buat. Langsung saja, kita masuk ke poin yang pertama. Followers di Shopee itu penting ya, karena dengan banyaknya followers, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu semakin banyak followers di toko kita, maka di mata pembeli, toko kita itu terlihat profesional. Dan itu bisa membuat pembeli itu semakin trust atau percaya dengan toko kita guys. Lalu yang kedua adalah, jika kita mengupload produk baru atau membuat promo baru, followers toko kita akan mendapatkan notifikasi yang pertama guys. Jadi itu bisa menarik followers-follower untuk beli di toko kita apabila kita membuat produk baru atau promo baru ya guys. Jadi penting banget ya followers di Shopee ini guys. Terus pertanyaannya adalah, gimana caranya mendapatkan followers di Shopee? Jawabannya adalah, dengan membuat voucher ikuti toko. Nah disini, kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Yaitu adalah, keuntungan jika kita mengaktifkan voucher ikuti toko. Oke, tapi sebelum itu silahkan saksikan video yang satu ini. Capek banget. Belangan kabur, gara-gara marketplace gak keurus. Itu tandanya, kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga. Yang pertama adalah tentu saja bisa menambah followers di toko kita ya. Terus yang kedua yaitu adalah bisa meningkatkan jumlah potensial pembeli. Dan ini keren banget ya, voucher ikuti toko ini itu bisa membuat nilai konversi kita juga semakin gede guys ya. Karena kita memberikan diskon ya, khusus untuk followers atau untuk yang follow toko kita. Terus keuntungan yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah, followers kita akan mengetahui apabila kita baru upload produk atau apabila kita baru membuat promosi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi guys. Jadi itu ya, keuntungan-keuntungan jika kita mengaktifkan voucher ikuti toko. Dan sekarang saya akan jelaskan gimana caranya mengaktifkan voucher ikuti toko ini. Pertama langsung aja masuk ke software center kalian ya. Setelah itu kalian klik ini promosi saya ya. Setelah itu nanti akan muncul ke tampilan seperti ini. Dan kalian scroll ke bawah. Kalian klik ini voucher ikuti toko. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lanjutnya kalian tinggal klik ini aja buat. Setelah itu kalian jangan lupa untuk isi ya ini nama voucher ikuti toko. Terserah kalian misalnya disini sebagai contoh diskon 10% gitu ya. Terus selanjutnya adalah periode promo atau tanggal promo ini dibuat sampai tanggal berakhirnya ya. Misalnya disini sebagai contoh tanggal awal dibuat atau masa aktifnya itu tanggal 17 ya. Yaitu adalah tanggal ini. Terus tanggal berakhirnya misalnya tanggal 31 nanti ya. Langsung aja kita klik konfirmasi. Terus selanjutnya adalah pengaturan bonus disini kita pilih voucher ya. Terus tipe vouchernya disini ada dua pilihan. Ada diskon sama ada cashback coin. Cuma yang sering saya gunakan yaitu adalah yang diskon ya guys. Terus ada tipe diskon. Disini ada presentasi diskon sama ada nominal diskon. Setaran saya kalian bisa pakai yang presentasi diskon ya. Disini sebagai contoh kita diskon 10% ya. Dan jangan lupa juga untuk maksimum diskonnya ya. Biasanya sih ada tanpa batas dan juga ada atur diskon maksimum. Nah disini kita bisa batas ini diskon yang kita keluarin. Misalnya disini kan diskon potongannya kan 10%. Nah ini kita bisa maksimalkan misalnya potongannya itu hanya 1000 gitu guys ya. Nah itu bisa. Dan selanjutnya ada di minimum pembelian. Minimum pembelian ini misalnya sebagai contoh adalah 30 ribu gitu ya. Atau rata-rata harga produk kita yang kita jual. Karena produk yang saya jual di toko ini tuh harganya murah-murah ya. Antara sekitar 15 sampai 50 ribu. Jadi misalnya disini saya sebagai contoh 30 ribu. Oh ternyata gak bisa ya. Misalnya aja ya sebagai contoh 3000 deh guys ya. Terus kotak pemakaiannya disini kita pilih 1000 ya. Nah kalau udah kalian tinggal klik konfirmasi aja guys. Nah udah selesai deh untuk membuat voucher ikuti toko-nya. Oke jadi seperti itu tadi ya. Gimana caranya kita mengaktifkan voucher ikuti toko. Mudah banget ya. Dan ya jangan lupa juga untuk kalian yang masih belum membuat voucher ikuti toko ini. Segera buat ya. Karena kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah bisa menambah followers. Dan juga bisa menambah jumlah potensial pembeli di toko kita. Eh terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan setelah kalian membuat voucher ikuti toko. Penjualan kalian semakin bertambah. Amin ya. Oke terima kasih. See you. Bye.